Shalom, mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Aku masih menyertai kami Tuhan sampai hari ini Tuhan Aku masih memberikan kami nafas kehidupan, kehidupan kami Tuhan sampai hari ini Berkati Tuhan, aku ingin berkotbah Tuhan Berkati kotbahku yang bisa kucarakan Tuhan Bisa menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar Tuhan Dan bisa sesuai dengan kehendakmu Tuhan Empuni segala dosa-dosa aku Tuhan Jadilah kehendakmu bukan kehendakku Dalam nama anakmu, saya berujuk syukur, amin Oke, sekarang saya ingin berkotbah dengan tema Aku dilahirkan untuk menjadi dekat Diambil dari Yeremia 1, ayat 5-9 Yang menceritakan tentang Yeremia, Nabi pilihan Tuhan Yang mana dahulu dia dipilih pertama kali menjadi Nabi Saat dia masih muda Yang mana dalam keadaan dia masih muda Masih susah berbicara kepada orang-orang Mari kita baca Yeremia 1, ayat 5-9 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi Nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Lalu Tuhan mengelurkan tangannya Dan menjamah mulutku Tuhan berfirman kepadaku Sungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku Kedalam mulutmu Begitulah firman Tuhan yang ada di Yeremia Disini dikatakan Di ayat 5 Tuhan sudah merencanakan kita Bahkan sebelum lahir kita Sebelum ada di dunia ini Seperti Yeremia Tuhan sudah Sudah menciptakan kita Mengenal kita Dengan baik sebelum lahir Dan sudah merencanakan kita Ditulus disini di akhir ayat 5 Tuhan Telah menetapkan Yeremia menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Tuhan sudah menetapkan jalan hidup dia Di akhir akan menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Bangsa-bangsa itu besar Dan susah mengaturnya Tapi Si Yeremia sudah diutus menjadi nabi Untuk bangsa-bangsa Dan Di ayat 6 dan ke-7 Dikatakan disitu Tuhan mengutus Yeremia Yeremia diutus untuk menjadi nabi Dan Yang mana diutus itu Akan selalu disertai Seperti dayat 8 Tuhan akan menyertai Umatnya yang diutusnya Dimanapun kita berada Jadi Jangan kita takut Biarpun kita Diutus oleh Tuhan Jangan kita takut Seperti Yeremia Dia tidak takut saat Saat diutus Tuhan Karena Tuhan menyertai kita Jadi kita tidak boleh takut Seperti dayat 8 Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Disitu Yeremia Sebenarnya takut Karena dikatakannya Di ayat 6 Ah Tuhan Allah Sungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Yang mana Di dulu Saat di Perjanjian lama Orang-orang muda itu Direndahkan Karena orang-orang muda itu Belum berpengalaman Dia masih muda Tidak tahu apa-apa Tapi Tuhan mengutus Yeremia Biar Membuktikan bahwa orang muda itu bisa Bisa melakukan yang orang dewasa bisa Makanya diutuslah Yeremia Sebagai nabi Yang dipilih Tuhan saat masih muda Di ayat 9 juga berkata Lalu Tuhan mengelurkan tangannya Dan menjamah mulutku Tuhan berfirman Kepadaku Sungguhnya Aku menaruh perkataan-perkataanku Kedalam mulutmu Jadi Tuhan Untuk Membiarkan Yeremia Diutus itu Bukan Bukan tanpa recana Semuanya sudah sempurna Dikatakan Tuhan disini Tuhan meletakkan perkataan-perkataannya Di Dalam Yeremia Agar nanti Yeremia memberitakan Injil Ke bangsa-bangsa Menjadi nabi Sudah dapat Kata-kata yang akan di ucapkannya Jadi bisa sesuai dengan Firman Tuhan Dan sesuai dengan kebenaran Jadi Orang-orang bisa percaya Dengan firman Tuhan Dan mengakui keberadaan Tuhan Jadi Kita ini harus berani juga Karena Kita sudah lahir Tuhan sudah mengenal kita Bahkan sebelum lahir Sudah dikuduskan Sebelum lahir Dan kita telah ditetapkan takdir kita Kita ini anak Tuhan Tugas kita adalah Menepati Firman Tuhan Yaitu Menebarkan Injil Jangan malu Biarpun kita muda Tidak perlu Ke bangsa-bangsa Teman-teman dekat-dekat Teman-teman terdekat kita Bisa kita Berikan firman Tuhan Seperti itulah Jadi Poin pertama adalah Kita telah dikuduskan Dan kita telah memiliki Tugas kita masing-masing Yang kedua Kita saat diutus Tuhan Selalu disertai Tuhan Jadi janganlah takut Yang ketiga Seperti ayat sembilan Kita Akan disertakan Tuhan Dengan perkataan-perkataan Dia dalam mulut kita Jadi semua yang kita Perkatakan Sesuai dengan firman Tuhan Dan perkataan-perkataan Tuhan Demikianlah firman Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Engkau sudah menyertai ku Tuhan Dalam Bacakan korbah Tuhan Terima kasih Tuhan Sertailah kami Tuhan Dalam pengutusanmu Tuhan Putuslah kami Tuhan Kemana pun Kau suruh Tuhan Agar kami berani Tuhan Menyebarkan firman-firman Tuhan Janganlah buat kami takut Tuhan Berkati kami Tuhan Supaya menjadi Yeremia Tuhan Biarpun dia muda Tetapi dia sudah Kutus menjadi Nabi Tuhan Kutuslah kami Tuhan Berkati kami Tuhan Biarlah Kotbah yang disampaikan Tuhan Bisa Berkenan kepada orang lain Tuhan Dan bisa menjadi berkat Bagi mereka Tuhan Dan bisa menjadi pedoman Bagi hidup mereka Masing-masing Tuhan Menjadikanlah kami berkat Karena kami sudah dilahirkan Untuk menjadi berkat Tuhan Janganlah kami jadi berkat Bagi orang-orang Tuhan Ambilah dasar-dasar kami Tuhan Jadilah kendakmu Bukan kendak kami Dalam nama anakmu Kamu terlalu syukur Amin